full kayu jati seperti ini ya jadi lebih terasa kita melewati pedesaan tahun 70-80an rumah cer seperti itu tapi sangat ringan karena damenya sudah nggak ada airnya Oh nampak tinggi Anu kambing button malah button burun ya Tengge dengan tetangga itu tanahnya enggak ditembok lagi tembok jadi seperti ini kalau di kota itu ditembok dipundasi tipa ger tembok tinggi ya kalau di desa enggak jadi memperlihatkan kalau warga desa itu noponeh Pak barungan buat nonton ketoprak Oh di biroto dahulu barang udah tinggi Oh sebelah pun di biroto nih kalau di desa itu singgennya itu ya perbatasannya pinggirnya sendiri pasti ada pohon bambu seperti ini jadi untuk bisa gunanya bambu tubuh seperti ini untuk menggalau angin yang besar biar jika mas jika enggak bisa masuk terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita menonton Terima kasih telah 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 menonton sheets telah menonton bodyindo terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton saya pikir hati terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ini kata pak sudah matang ini ada seri kaya itu pentil-pentil ini kok ada yang terjadi oh tidak padahal itu cili ini ini saya tahu itu setengah pulau ini pak seperti ini saya tahu saya mengerti ini 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 untuk budi jika ini sudah matang ada yang belum matang ini seri kaya seri kaya kaya tiba-tiba seri kaya 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 tapi kita coba di sini tidak ini lagi tapi disini ada yang dikata kalau dikata-kata Pak kita bisa dikata buat ini dikata-kata Mbak Sri itu ada yang berlaku kita pasti ada yang berlaku kita bisa lihat Jadi ini bulan Agustus ya, jadi setiap depan rumah sudah berdiri bendera merah putih. Jadi 17 Agustus segera datang kelahiran kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin video cukup sampai di sini ya. Di depan ada rumah Sinom Limasan yang sangat tinggi dan bagus, klasik sekali. Ini agak mendung ya, semoga aja nanti hujan. Karena itu harpa-harpanya orang desa saat ini turun hujan. Ini di depan ada rumah Jejer Dua itu yang punya hanya satu orang. Jadi ini namanya rumahnya Dua. Sangat unik sekali perumahan di pedesaan. Pasti orang kota iri dan kagum melihat perumahan-perumahan di pedesaan seperti ini. Yes, konten saya tutup ya. Pokoknya semoga video ini bisa bermanfaat, bisa untuk menghibur, bisa untuk informasi dan bawasan. Dan bisa untuk bernostalgia yang mungkin kelahiran sini dan juga mungkin nggak kelahiran sini. Semoga bisa ikut melihat dan merasakan suasana pedesaan di sini. Indahnya pedesaan di sini dan asrinya pedesaan di sini ya. Pokoknya saya ucapkan selalu banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel Sobondi Sobura. Sering like, komen, share tanpa kalian semua. Saya tidak ada artinya apa-apa. Dan yang baru menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga suka acara video seperti ini ya. Yang mungkin belum di-subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sobondi Sobura. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang mungkin belum meninggalkan like, komen, share. Tolong di-tinggalkan like, komen, share ya. Dibantu biar saya lebih semangat membuat video-video terbaru yang unik, menarik. Yang ada di pedesaan-pedesaan lain. Lelaki mulai. Yes, yang penting saya regulur Sobondi Sobura. Dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dilancarkan semua rizginya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.